Seperti yang kita tahu, Space 4 Marvel Studios mengambil satu tema besar, yaitu Multiverse. Jadi di luar cerita yang terjadi di satu alam semesta yang kita tahu selama ini, ternyata ada banyak sekali kisah lain yang seru untuk diikuti. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan membahas perihal serial What If, sebuah kisah yang menceritakan kejadian di alam semesta lain. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Dan jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Kisah ini dibuka dengan perkataan salah satu entitas tertua di alam semesta. Dia adalah The Watcher yang memiliki tugas utama untuk selalu mengawasi kejadian-kejadian penting di seluruh alam semesta. Bukan hanya satu garis waktu saja, tetapi timeline-t timeline yang lain, atau semesta-semesta yang lain, dia juga mengawasinya. Nah, jika di alam semesta utama, terdapat sekelompok tim yang beranggotakan enam superhero dengan masing-masing kelebihan dan dikenal dengan Avengers, maka di alam semesta lain, kisahnya tidak seperti itu. Kali ini, The Watcher akan menceritakan sebuah kisah yang belum pernah diketahui sebelumnya. What if, sebagian anggota Avengers malah gugur bahkan sebelum tim tersebut dibentuk? Inilah garis besar dari cerita ini. Persiapkan diri kalian, dan berikut adalah kisah selengkapnya. Dimulai pada hari Senin yang cerah, Nick Fury dan Black Widow sedang bersiap merekrut pahlawan untuk menjadi anggota Avengers. Tujuan pertama mereka, mengarah ke sebuah warung donat, di mana di sana ada Tony Stark yang sedang menikmati kue tersebut. Tanpa basa-basi, Nick Fury kemudian mengungkapkan tujuan utamanya. Namun, Tony menolak untuk bergabung ke dalam proyek Avengers Inisiatif. Terlihat Tony Stark sedang sekarat karena unsur paladium di dalam ak reaktornya menyebabkan racun yang berbahaya. Black Widow kemudian datang dan memberikan litium dioksida yang merupakan obat peredah dari racun yang menyerang tubuh Tony. Namun, di luar dugaan, Tony malah kesakitan dan jatuh mengembuskan nafas terakhir. Black Widow dan Nick Fury hanya bisa diam menyaksikan hal ini. Pada hari Selasa, Black Widow kemudian ditangkap atas perbuatannya yang diduga menewaskan Tony Stark. Dengan tenang, dia mengikuti arahan dan terlihat Brock Ramlow serta pasukan dari S.H.I.E.L.D. yang bertugas mengamankannya. Nick Fury kemudian berbicara sesaat kepadanya. Dia mengaku ada yang sudah menyambut tase obat untuk Tony Stark dan membuatnya tewas. Dia meminta Natasha untuk diam-diam menyelidikinya dan Natasha kemudian masuk ke dalam mobil untuk mengikuti proses selanjutnya. Namun, di dalam perjalanan, Natasha bisa melepaskan diri dengan sangat mudah dan menghajar semua pasukan yang ada di mobil tersebut. Begitu mobilnya berhenti, Natasha sudah menghilang dengan kondisi di dalam yang sudah berantakan. Pada hari yang sama, Agent Coulson melaporkan penemuannya kepada Nick Fury. Terdapat benda aneh berbentuk palu yang jatuh di wilayah New Mexico. Menurut Clint Barton, benda itu memancarkan kekuatan yang sangat besar dan bukan berasal dari bumi. Semakin menghirankan, sejak benda tersebut mendarat, langit seringkali gelap dan hujan turun dengan petir yang menyambar-nyambar. Mungkin ini adalah pengaruh dari benda tersebut. Pada saat yang sama, terlihat seorang pria menerobos masuk ke dalam lokasi penemuan. Dia menyerang para penjaga secara diam-diam dan Bill Coulson menyaksikan penampakan pria tersebut dengan perawakan kekar dan rambut yang sangat menawan. Penasaran dengan pria tersebut, Nick Fury memerintahkan Clint Barton untuk mengawasi dari ketinggian. Dia diperintahkan untuk mengambil posisi siaga sesuai arahan dari Nick Fury. Begitu pria tersebut akan mengambil palunya, Clint Barton melancarkan panahnya secara tiba-tiba di luar perintah Nick Fury. Pria itu tewas seketika, sementara Clint Barton dicap sebagai tersangka. Padahal menurut pengakuannya, dia tidak melepaskan panah tersebut. Panahnya lepas dengan sendirinya dan ini di luar keinginannya. Akibat perbuatannya, Clint Barton sekarang diamankan. Dia depresi karena menurutnya dia tidak melakukan kesalahan. Begitu Nick Fury masuk ke dalam, alangkah mengejutkannya, Clint sudah tewas dengan mata yang terbuka. Hal ini sungguh membingungkan karena sedari tadi Clint tidak melakukan perbuatan mencurigakan dan tidak ada orang yang masuk ke dalam. Jikapun bunuh diri dengan kapsul cyanida, sepertinya juga tidak mungkin karena Clint memiliki keluarga yang sangat dicintainya. Dia tidak akan membunuh dirinya sendiri akibat kesalahannya dalam bekerja. Nick Fury kemudian menduga semua ini masih ada hubungannya dengan tewasnya Tony Stark. Mereka dibunuh oleh satu orang yang sama. Nah, dimulai dari Tony Stark, pria kekar berambut indah, dan Clint Barton, maka sudah ada tiga calon Avengers yang tewas dengan pelaku yang masih belum ditemukan. Pada hari Rabu, Black Widow mengunjungi Betty Ross dan menuju ke Universitas Culver di Virginia. Kedatangannya kemari adalah meminta bantuan kepada Betty untuk meneliti serum yang diberikan kepada Tony. Dia khawatir ada seseorang yang menyabotase dan membuat seolah-olah Black Widow adalah pelakunya. Setelah diteliti, ternyata tidak ada yang salah dengan serumnya. Satu hal yang mencurigakan adalah bentuk jarum yang tidak wajar. Bukan seperti suntikan kebanyakan, jarum tersebut seperti senjata api berukuran kecil yang menembakkan proyektil. Tidak ingin berlama-lama, Betty kemudian menyudahi pertemuan mereka. Namun Natasha curiga ada hal yang disembunyikan darinya. Di saat yang sama, Nick Fury menghubungi Natasha. Dia menceritakan bahwa Clint sudah tewas dan ini memancing emosi Natasha untuk membunuh siapapun pelakunya. Nick Fury menambahkan, pelaku pembunuhan ini ternyata mengincar calon Avengers. Maka dia memerintahkan Natasha untuk menemukan Bruce Banner yang merupakan calon Avengers juga. Ternyata, Bruce Banner sedang bersembunyi di dalam lemari yang ada di sana. Dengan cepat, Natasha kemudian mengajaknya untuk pergi sebelum pelaku pembunuhan menemukan mereka. Saat keduanya melarikan diri, rombongan Jenderal Ross datang dan bersiap untuk menangkap Bruce Banner. Di saat yang sama, Bill Coulson sedang menuju ke lokasi penemuan dari palu milik Thor. Namun getaran hebat tiba-tiba terjadi dan menyebabkan lonjakan energi yang sangat besar. Ternyata getaran itu adalah portal Bifrost yang mendatangkan Loki bersama pasukan Asgard. Rombongan S.H.I.E.L.D. yang dimimpin oleh Nick Fury kemudian mengambil posisi siaga. Kedatangan Loki kemari adalah untuk balas dendam, sodaranya yang bernama Thor tewas dan pasukan S.H.I.E.L.D. dituduh sebagai pelakunya. Sementara itu, pasukan Jenderal Ross tiba-tiba menembak Bruce Banner di luar perintah sang Jenderal. Akibatnya pria itu marah dan berubah menjadi Hulk. Dia menyerang semua pasukan yang ada di sana dan sukses memporak-porandakan pertahanannya. Black Widow terlihat menyelamatkan Betty yang bersiap untuk masuk ke dalam pertempuran demi menyelamatkan Hulk dari serangan. Namun, hal yang aneh terjadi di sini. Tubuh makhluk itu membengkak menjadi semakin besar dan kemudian meledak. Betty hanya bisa menangis sementara Natasha merasa kebingungan. Kemudian kembali ke Nick Fury. Loki terlihat menggunakan Casket of the Ancient Winter untuk menyerang pasukan S.H.I.E.L.D. Serangan ini berhenti saat Nick Fury menawarkan kerjasama kepada Loki. Mereka menghadapi satu musuh yang sama yang sudah membunuh dua rekan dari Nick Fury. Loki kemudian setuju dan memberikan waktu sampai fajar agar Nick Fury menemukan siapa pelakunya. Jika Fury tidak berhasil, maka bumi akan diubah menjadi es dan Loki akan menghancurkan mereka semua. Pada Rabu malam hari, Natasha mencoba mencari informasi dari pembunuhan ini. Dia membuka file Avengers Initiative dan menemukan satu kejanggalan. Saat dia ingin melaporkan kepada Fury, sosok tidak terlihat kemudian menyerangnya dan menghajarnya secara bertubi-tubi. Belum sempat melaporkan kejadian ini, Natasha sudah tewas akibat serangan misterius tersebut. Sekarang hanya ada satu calon Avengers yang tersisa dan dia adalah Nick Fury sendiri. Beberapa saat dia kemudian menuju mobil dan melihat alat bernama Pager yang merupakan alat komunikasi viral tahun 90-an. Ini mengindikasikan bahwa Nick Fury bukanlah satu-satunya Avengers yang tersisa karena di luar angkasa sana ada sosok superhero lain yang bisa dicalonkan sebagai anggota Avengers. Sambil terus berpikir, Nick Fury akhirnya menemukan jawaban dari pesan terakhir Natasha yang mengatakan ini semua tentang Hope. Fury kemudian mendatangi The Destroyer untuk menyampaikan pesan kepada Loki. Pada hari Kamis dini hari, Nick Fury mendatangi pemakaman dan menghampiri kuburan dari Hope Van Dyne. Karena petunjuk dari Natasha mengarah ke sana. Dalam sekejap muncullah seorang pria mengenakan kostum yellow jacket. Dia adalah Hank Pym yang sangat marah terhadap Nick Fury. Menurutnya, kematian Hope diakibatkan oleh S.H.I.E.L.D. dan Nick Fury yang memanfaatkannya. Karena Hope ingin bertemu dengan ibunya yang menghilang di alam kuantum, dia bergabung dengan S.H.I.E.L.D. dan malah meregang nyawa dalam satu misi di Ukraina. Akhirnya semua menjadi jelas. Kematian dari Avengers sebelumnya, akibat Hank Pym yang tidak terima anak semata wayangnya, rewas akibat misi bersama S.H.I.E.L.D. Mulai dari Tony Stark sampai Natasha, semua dibunuh oleh Hank Pym secara diam-diam. Pertarungan kemudian terjadi. Tanpa diduga, Nick Fury menang satu tingkat di atas Hank Pym. Walaupun menggunakan kostum mutakhirnya, bapak-bapak itu tidak bisa menandingi kehebatan dari Nick Fury. Tanpa diduga, pemimpin S.H.I.E.L.D. itu bisa berpindah-pindah dan berteleportasi membuat Hank Pym keheranan dengan pemandangan ini. Nick Fury bahkan bisa kagebunsin dan semua tubuhnya tertawa menyebabkan Hank Pym ketakutan. Usut punya usut, ternyata ini semua adalah perbuatan Loki. Keputusan Nick Fury untuk mendatanginya ternyata untuk bekerja sama dalam mengalahkan musuh mereka. Akhirnya, pria itu diamankan dan Nick Fury berterima kasih kepada Loki. Namun Loki tidak pergi dari bumi, melainkan tinggal untuk waktu yang cukup lama. Pada hari Jumat, Loki mendatangi gedung PBB dan memberitahukan tujuannya. Mulai detik ini, semua kendali PBB berada di bawah komando dari Loki. Dewa lecik ini sekarang ingin menguasai bumi setelah kepergian lima calon anggota Avengers. Semua pasukan Asgard terlihat bersiaga di banyak lokasi menandakan keputusan Loki ini tidak main-main. Namun, Nick Fury tentu tidak tinggal diam. Dia melakukan pencarian dan menemukan lokasi jatuhnya Kapten Amerika. Satu calon Avengers ditemukan dan bisa menjadi bantuan untuk mengalahkan Loki. Tidak hanya itu saja, Kapten Marvel juga datang untuk menemui Nick Fury. Rupanya dia menggunakan pedgernya untuk menghubungi Carol Danvers di saat situasi genting benar-benar terjadi. Serial ini kemudian selesai tanpa memperlihatkan bagaimana para Avengers mengalahkan Loki yang mengkudeta bumi. Dan itulah alur lengkap serial What If episode 3 dengan judul Seandainya Bumi Kehilangan Pahlawan Terkuat Mereka. Misteri yang menjadi tanda tanya di awal serial terjelaskan sudah mendekati akhir durasi. Berapa nilai kalian untuk episode kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Like video ini jika menurut kalian informatif dan menghibur. Subscribe jangan lupa, Marvel Indo Out dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton!